Guys, jadi beberapa hari yang lalu, eh bukan sih Beberapa minggu yang lalu aku mencoba untuk memulai Tantangan yang sebelumnya agak sedikit Imposible sih Jadi aku memulai tantangan bermain Resident Evil 4 Remake Hardcore mode, kalau hardcore mode kan biasa ya guys Tapi ini aku tambahin dengan Pistol Only Jadi sepertinya aku sudah pernah tamat di live streamingku Itu main yang standar mode atau yang normal Itu pun masih kewalahan guys Jadi yang ini aku melipat gandakan kesulitan Dengan hardcore mode dan Pistol Only Dan ternyata setelah aku coba di bermain Ya aku coba bermain, kalian bisa cek di live streaming Itu memang susah sekali guys Dan aku sempat kelupaan, bener-bener lupa Kalau kita ternyata bisa peri ya guys Jadi sebenarnya kita tuh bisa peri guys Kalau kalian ada belum tau mungkin Tapi kelihatannya kalian harusnya tau semua sih Jadi aku sempat lupa peri Jadi untuk pertama kali main ketika kita berada di desa Ketika kita berada di desa itu Aku sempat kewalahan dan mati beberapa kali guys Karena aku mencoba duk stealth Dan kita memang susah sekali stealth di desa itu ya Kalau nggak pro-pro banget Kita harus delik ya Kanan-kiri dari emak-emak dan bapak-bapak desa Dan aku selalu ketahuan Dan akhirnya aku cuma bisa lari-lari tembak-lari tembak Tanpa aku boleh menggunakan shotgun Kalau kita mungkin bisa menggunakan shotgun It's okay ya guys Masih oke lah ya Dengan kita dikejar oleh Itu apa namanya Gaji mesin kan Di desa Dan aku hanya boleh menggunakan pistol Tapi boleh Ditambah boleh menggunakan granat Nah Jadi untuk senjata senaman mesinnya Hanya boleh pistol Tapi Tapi kalau granat masih boleh lah Wah kalau nggak boleh gila sih Itu tantangan paling gila sih Jadi akhirnya Setelah beberapa kali percobaan Di desa Gue berhasil untuk Pertahan Dan Sempat Mencoba untuk melaman gergaji mesin Dan kita berhasil mengalahkannya Tapi untuk sisa-sisa Apa namanya Penduduk desanya Aku Beruntung sekali Akhirnya bisa bertahan Dari Kebungan duduk desa Tadi tuh ada Harap sih kelihatannya disini guys Nggak ada sih Mampus Nah setelah itu Tantangan nggak sampai disitu Walaupun yang di desa tuh Termasuk tantangan yang susah sekali guys Untuk tantangan hardcore yang awal Nah aku Melanjutkan Dan menemukan tantangan Yang Susah berikutnya Yaitu Ngelawan itu Banteng Eh kepala banteng Jadi zombie yang Kepalanya pakai Tompeng banteng Gue masih juga belum Itu Zombie memang Ya memang Kepala banteng asli Atau pakai Pakai Kepala banteng Yang sudah dibelah Kemudian dipasang Aku juga Kurang begitu yakin ya guys Kalau kalian menurut kalian Gimana itu Itu juga Susah guys Karena sekali Kali kita serang Itu langsung Nyama kita langsung Kurang panjang sekali Dan Itu sebenarnya Sekali lagi Kalahnya dengan Shotgun Jadi itu Satu Pangsa dengan Gergaji mesin Dengan jensau Kalahnya dengan Shotgun Karena Shotgun itu Kalau jarak Jarak dekat ya Itu damage nya Gede banget Waktu itu Agak kesusahan Aku harus nimbangin Kepalanya Sampai dia agak Stun Kayak agak rumpuh Kemudian aku Kombo dengan Menggunakan Serangan melee Tapi Ini oke lah Ini gak terlalu susah Lebih susah Yang di desa Dari Gatuh 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 Nah untuk Tingkat kesusahan berikutnya Ketika kita Berada di Itu sih Apa sih tempatnya Guys ya Namanya Jadi tempatnya Itu Kayak ada Jembatan gitu Kemudian ada Gubuk-gubuk rumah Yang terbuat dari kayu Nah disitu Termasuk Salah satu stage Yang paling susah Kedua Setelah yang di desa Ya menurut aku Dan Kita harus Lari-lari Kesana kemari Dan disini Aku juga Masih lupa Yang namanya Perry Aku masih lupa Yang namanya Perry Guys Jadi aku gak pake Pake Gak pake Metode Perry Pokoknya Barbar aja Lari Tembak-lari Tembak Mele Lari Tembak Mele Itu aja guys Dan ini Keliatannya Mati beberapa kali Juga ya guys Akhirnya Selamat berkali Kecobaan Bisa menang Dan Kita sampai di Desa Menyampaikan Louis Dan Kesusahan yang berikutnya Guys Pengalaman yang berikutnya Adalah Kita Melawan Gergaji mesin yang kedua Itu juga agak susah Tapi gak sesuka Sesuai yang pertama Karena disini Kita gak dikeroyok Oleh banyak zombie Kita Bener-bener One by one Dengan Gergaji mesin Jadi Masih Agak tertolong Teman-teman disini Kita masih bisa Fokus dengan Satu Musuh saja Kalau yang di desa itu Bener-bener Gila banget Karena kita harus Bener-bener bertahan Dari kebunan Banyak zombie Tuh Dua Eh Gak bisa Gak Gak bisa di Peso Satu Dua Gak bisa di Gak bisa di Nah kemudian Yang susah berikutnya adalah Ketika kita Harus bertahan hidup Dengan wis Di sebuah rumah Dan di rumah itu Kita Dikeroi oleh banyak banget zombie guys Oleh banyak banget zombie Nah itu salah satu yang Paling susah juga Itu paling gila Jangan sampai kalian nyoba Teman-teman Hardcore tapi pistol oli itu Yang paling gila Kue kalau yang Lawan apa namanya Dilagu ya Atau apa namanya Ikan besar itu masih gak terlalu susah-susah Asal kita punya Mekanik yang bener kita gak paham Mekaniknya Masih lebih aman Dan kita ngelawan giant juga Kita masih agak aman ya Karena Intinya kita Tahu mekaniknya giant Kita masih bisa Karena Sekali lagi itu masih Buat bayaran Kita hanya Fokus pada Satu musuh Nah Kalau yang masalah Keroyak-mengkeroyok Wih Itu konsentrasinya Terpecah banyak sekali guys Terpecah Terpecah Banyak sekali Kanan-kiri oke Jadi Ketika kita berada di rumah itu Gue Aduh Gue harus konsentrasi Kanan-kiri oke Ya sambil gue harus Nimbakin musuh Di keroyak kanan-kiri Tapi untungnya Kita masih Diberi satu temen Louis sih Untuk perdahan hidup Walaupun Walaupun Sebenarnya Agak Agak Mustahil juga sih Menurut gue Agak mustahil juga sih Tapi Tapi Oke lah Kita masih 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 diberi Apa namanya Peluru yang banyak juga ya Tama Louis ya Sebenarnya Peluru yang banyak juga Gimana guys Yang penting tuh Sebenarnya shotgun sih Kalau Kalau jarak deket itu Shotgun itu Menolong Nah disini kita Tantangan Apa namanya Pistol only ini Memang agak Agak impossible sih guys Tapi Sampai akhirnya juga Masih bisa bertahan guys Gue Yang Di rumah Di keroyak Louis tuh Masih bisa bertahan Walaupun Mati beberapa kali Tapi masih bisa bertahan guys Masih bisa Survive disana Pinggir kau ma Hmm Susah Oh ini 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 guys Ini guys Ini guys Ini guys Mana sih Kebunnya Terima kasih Terima kasih Oh iya Mati gak? Mati gak? Mati gak? Mati guys Mati guys Dan gilanya Ada kebu guys Ada di rumah itu ya Ada kebu Kita dikeroyak zombie Banyak sekali Di dalam rumah Yang Stage 2 nya itu Ada kebu Yang naik ke atas loteng Dan kita Yang ketika kita Bertahan di atas loteng Di keroyak kebu itu Itu parah banget sih Tapi Yang ketang 10 Gak ketang 5 Itu ada aja Amu guys Di saat kita Yang paling susah Itu ada aja Amu Heran gue Atau mungkin Memang sudah diatur Sama Capcom ya Apalagi kalau kita Fokus di satu Tembakan ya Kita fokus di satu Pistol Karena gue kan Pistol only Yaudah Tahunnya kan Kalau musuh mati Ya adanya Amu itu Amu pistol Itu tertolong Sikit tertolong Tapi ya Ada aja Amu guys Itu gue Baru menemukan Ini pengalaman Walaupun susah banget Nah yang susah berikutnya Adalah ketika kita Melawan Father Vittores Mendez Wah itu Gue itu Susah gitu guys Susah Yang penting gue Lewan Dela Gue aduh jahin guys Kalau daripada Melawan Vittores Ini susah nih guys Dan gue Harus bertahan Dengan peluru Yang sebenernya Pelurnya lumayan banyak Ada Ada Beberapa peluru Yang gue punya Cuman sayangnya Mind trowernya Gak terlalu banyak Jadi Hanya bisa Paya cross Gue biasa Gitu sih Dan Sayangnya juga Presisi Gue Ketika anembak Itu banyak Yang lusut Banyak yang gak kena Jadi Gak sedikit Membuang peluru sih Gue mati beberapa kali Ketika lawan Vittores Mendez Tapi setelah gue mati Beberapa kali Gue belajar mekaniknya Ketika dia sudah Yang stage 2 Ketika dia sudah Menjadi kolajeng Yang dia bisa Mancet-mancet Di Selah-selah kayu Dia itu Dia itu Bisa di Bisa di Apalin ya Mekaniknya Jadi teman-teman Kalau Laman itu Di hardcore Atau di normal Kalian bisa apalin Ketika dia Lempar Itu besi itu Itu tuh Ada momen Dimana kita tuh Harus berhenti dulu Sampai dia mau melempar Itu kita Bisa geser Ke kanan Atau ke kiri Nah kalau dia mau Melempar Dua besi Bersamaan Kalian bisa Berhenti di tengah Jangan di pojok kanan Atau pojok kiri Kalian berani Itu Mekanik yang gue temuin Selama gue main hardcore Jadi Nah salah satu Apa namanya Positif Yang gue dapet Dari main hardcore Adalah Gue Bisa lebih fokus Mekaniknya Mungkin bisa modal Untuk nanti Kalau suatu saat gue Main profesional Itu gue mati Beberapa kali Malaman Bitoras Mendez Dan akhirnya gue Berhasil mengalahkannya Lagi-lagi Ada aja peluru Yang Yang Masuk ke Apa iventory Leon Itu sih pengalaman Sampai Sebelum kita Masuk castle Itu pengalaman Gila sih Sekitar 6 jam Gue Main Itu Pastel only Di live streaming Kalian bisa cek Di live streaming Kalau mau bisa Nonton Waktu gue live streaming Itu adalah pengalaman gue Ketika gue Melakukan tantangan Hardcore mode Resident Evil 4 remake Hardcore mode Pistol only Semoga Bisa Dikit sharing Teman-teman Mungkin kalian sudah ada Yang lakukan hal gila Seperti ini juga Gue mau tau juga Di komen Mungkin kalian bisa cek Tulis di komen Teman-teman Teman-teman Terima kasih telah menonton